Presiden Jokowi turut membantah pemberian pangkat istimewa Jenderal TNI kepada Menhan Prabowo Subianto karena transaksi politik. Dia mengatakan jika karena politik, maka dirinya akan memberikan sebelum pemilu. Namun pada kenyataannya, Jokowi memberikan penghargaan tersebut setelah pesta demokrasi. Ia mendekankan pemberian pangkat tersebut hal yang wajar. Sebab sebelumnya, gelar Jenderal Kehormatan juga pernah diberikan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Bin Sar Pancaitan, Agung Kumelar, A.M. Hendro Priyono, hingga Sarwo E.D. Wibowo. Jokowi mengungkapkan, pada 2022 lalu, Prabowo telah menerima anugerah Bintang Yudha Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan Indonesia. Sehingga semestinya kenaikan pangkat tersebut juga diberikan sejak dua tahun lalu. Tanda jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah Bintang tersebut ini sesuai dengan Undantan Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa cintra teknik pangkatan. Terima kasih, Bapak. Dulu diberikan kepada Bapak Kusilo, Bapak Kusilo, Bapak Kusilo, Bapak Kusilo, juga pernah diberikan kepada Pak Nuhutin Sarmajaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa. Terima kasih, Bapak Kusilo, Bapak Kusilo. ... Program-program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam arti penganggara. tidak kembali lagi pengajukan anggaran kepada DPRI ini yang disampaikan di dalam berapat pariporna kemarin terima kasih pak tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan terima kasih terima kasih teman-teman cukup bapak saya tiap hari masuk istana coba dicek jangan menginformasikan seperti itu coba dicek di pasar induk Cipinang coba dicek lagi ke pasar Johar ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek coba kalian datang ke pasar Cipinang cek harganya turun atau naik John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia